Saya pegawai di salah satu bank komisional setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba saya berniat untuk berhenti tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada motorotnya karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank baik kira-kira kalau antum meninggal dunia antum akan bilang sama Allah apa ini oh ini kena banyak manfaatnya buat orang lalu Allah cuma jawab satu tapi saya haramkan kira-kira kita mau jawab apa urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak intinya haram orang buka tempat perzinahan teman-teman ingat ya riba, zina, durhaka sama orang tua dosa besar semua ini berarti levelnya sama untuk lebih memahami bagaimana kalau ada orang bilang saya buka jasa perzinahan untuk membiarkan untuk memberikan manfaat kepada orang supaya orang yang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk disitu manfaat buat orang tapi haram tanggung jawab hari kiamat gak bisa sama halnya dengan ini teman-teman sekarang jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram dan kalau teman-teman seperti ini sudah sering saya jawab kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan kena ini haram datang ke seorang ustad-ustad saya mau tinggalkan nih tapi saya gak tahu nih saya gak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya saya sudah terlanjut punya kerjaan teman-teman saya keluarga saya kemudian saya juga sudah punya pendapatan dan seterusnya lah fasilitas kendaraan dan macem-macem kalau saya tinggalkan makam martabat saya nama saya makanan saya semuanya terganggu nih seperti itulah bagaimana hukumnya tetap jawaban agama haram dan kalau anda mau lebih pasti lebih aman tinggalkan karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram konsekuensi pembersihannya lebih lama sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja tidak kita tahu masih ada pembersihan yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada apalagi kalau yang sudah besar bertahun-tahun antum bertahan kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak pas lagi makan tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang yang mengundang di Pontianak itu kemudian makan siang di Romakan Padang dia undanglah teman-temannya dia diantaranya kepala cabang bank konvensional disitu duduk depan saya lalu kemudian setelah makan diperkenalkan oh ini kepala bank kepala bank kepala bank semua banyak ada syariah ada yang konvensional mata saya nyorot kebanyakan konvensional nih saya tanya pak tidak pengen berhenti ya pak saya tanya gini oh pengen si Ustadz ini ditunjuk teman-teman notaris saya gak usah sebutin namanya ini bapak ini tahu betul saya ingin berhenti terus kenapa gak berhenti pak iya lagi mengatur strategi baik kalau dalam mengatur strategi ini bapak mati bagaimana ini dimenjamankan nih saya ngomong gini kalau bapak mati sementara atur strategi bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat dia diam coba pak pikirin coba ingat pak prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia di akhirat apa yang bapak lakukan dari kebaikan akan diterima pikirkan baik-baik ini satu dirham riba dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina riwayatlan lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri bapak sudah tahu belum itu iya Ustadz baik apa yang bapak kira-kira mau lakukan sekarang saya tanya gitu saya mau tinggalkan tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustadz baik langkah pertama kiat pertama bapak keluar saya bilang keluar dulu kenapa keluar dia kan diam saya tanya bapak pasti tanya saya kenapa keluar saya bilang iya bapak sekarang lagi injak lumpur penuh lumpur nih semuanya lalu bilang Ustadz bersihin dong saya bawa air nih selang kalau saya siram sementara bapak di lumpur tambah becek saya sampaikan hukum bapak masih tetap mau kerja di situ tambah beban tuh pulang tambah terfikirkan tambah ini jadi serba susah jadi caranya keluar dulu dari lumpur keluar di jalan saya siram tuh bersih keringin bisa lari gitu kan jadi harus keluar gak bisa gak bapak harus keluar dulu gitu kan baru bisa jalan gitu dia bilang sebetulnya gini pak saya ini saya bilang minimal bapak pindah ke syariah dia bilang gini iya sebenarnya mau pak dan bapak perlu tahu dia bilang pak Ustadz waktu bank syariah dibuka begitu mau buka cabang disini dia bilang gitu kan semua ini yang konfirm ini mau pindah ke syariah semua sampai sekarang dikasih peraturan udah gak bisa lagi jadi ini yang membuat masih tertahan baik kiat pertama dari saya keluar kiat kedua bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha usaha-usaha yang ketiga berjelaskan pada istri pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu yang keempat bertawakkal kepada Allah sudah kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya Allahu'alam jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana dapat pahala setiap ke mesjid dapat satu istana di surga bukan di menteng ini bukan di kemang bukan apartemen di Kalibata City kita dikasih satu tingkat apartemen 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa dikasih istana di surga hanya ke mesjid turun sebentar kunci apartemennya turun sebentar ke sini habis sholat kembali selamat menikmati